Sivitas Akademika Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta gelar acara angkat sumpah profesi guru ke satu pendidikan profesi guru. Acara ini menjadi kali pertama untuk Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan peredikan satu-satunya perguruan tinggi yang berhasil lulus 100% dalam pendidikan tersebut. Universitas Muhammadiyah Jakarta melalui Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Ilmu Pendidikan gelar kegiatan angkat sumpah profesi guru untuk pertama kalinya yang diikuti oleh 18 guru yang berhasil lulus. Kegiatan ini digelar usai keberhasilan UMJ dengan prestasi kelulusan 100% mahasiswanya mengikuti uji kompetensi pendidikan profesi guru. Kegiatan tersebut digelar di Auditorium Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMJ pada Sabtu 19 Januari kemarin. Hadir mengikuti kegiatan ini sejumlah perwakilan dari Pengurus Besar Persatuan Guru Indonesia dan perwakilan PGRI Provinsi DKI Jakarta serta segenap jajaran pimpinan Sivitas Akademika UMJ. UMJ menjadi satu dari 45 perguruan tinggi di tanah air yang diamanahi oleh Kementerian Riset dan Teknologi untuk mengikuti uji kompetensi pendidikan profesi guru atau PPG dengan hasilnya UMJ mampu lulus 100% bahkan prestasi ini digadang-gadang hanya diperoleh oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta dan dengan keberhasilan meloloskan mahasiswa 100% dalam uji kompetensi profesi guru tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Herwina Bahar selaku Koordinator Pendidikan Profesi Guru Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Untuk angkat sumpah profesi guru di UMJ ini memang angkatan yang pertama penyelenggaraan PPG perajabatan bersubsidi ini adalah satu dari 45 perguruan tinggi yang diamanahkan oleh Kementerian Riset dan Dikti dan Alhamdulillah kita 100% lulus Alhamdulillah 100% kita sama-sama tahu untuk mengikuti uji kompetensi itu luar biasa dan saya yakin mungkin se-Indonesia baru UMJ yang bisa meluluskan bisa 100% dan Alhamdulillah dihadiri dan dilantik oleh pengurus PGRI yang mengangkat sumpah yang hadir pada hari ini dan juga dari pengurus besar PGRI juga ikut menyaksikan pelantikan angkat sumpah dan dari 7 dari 18 ini Alhamdulillah juga lulus PNS pada tahun ini juga Nah ini selanjutnya kami juga adik-adiknya juga ada mengikuti program PPG angkatan kedua di UMJ berjumlah 24 orang kita berharap mudah-mudahan juga bisa lulus 100% Pada kesempatan tersebut turut hadir Ketua PGRI DKI Jakarta Agus Suradika yang juga mantan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta yang menyampaikan apresiasi dan harapannya terkait kegiatan angkat sumpah bagi profesi guru dari FIP UMJ Dalam penuturannya Agus Suradika sampaikan agar pelantikan ini dapat menjadikan profesi RITIK Dalam penuturannya Agus Suradika sampaikan agar pelantikan ini dapat menjadikan profesi guru sebagai pendidik yang profesional Lulusan PPG itu mereka dilantik seperti halnya profesi lain Profesi lain itu ada organisasi profesi yang melantik Nah ini terobosan untuk jikal bakal PGRI akan menjadi organisasi profesi yang memang dari sisi profesionalisme itu harus ada institusi yang menjaga marwah harkat martabat para guru dengan menjalankan kode etiknya Nah untuk itu kita berharap dengan pelantikan ini tidak hanya seremonial tetapi memang sumpah yang jabatan yang dibacakan profesi sebagai guru itu tercermin dalam sumpah itu semua Mereka harus menghargai perbedaan, mereka harus menghargai hak asasi anak, hak asasi manusia Mereka bekerja dengan sekuat tenaga sepenuh hati dan semua pikiran dicurahkan untuk murid-murid Dengan begitu kita berharap guru betul-betul menjadi guru yang profesional yang menjadikan peserta didik para siswanya itu sesuatu yang memang mesti dikembangkan semua potensi yang dimiliki Tim TV-mu memberitakan